Pemirsa air adalah sumber kehidupan, dan di Indonesia air bisa dikatakan melimpah. Sumber air seperti sungai mengalir hampir di setiap pelosok negeri ini. Namun sungai yang menjadi penopang kehidupan masyarakat itu seringkali justru terabaikan. Tiap tahun, masyarakat selalu mendengar cerita tentang meluapnya air sungai, terutama di Pulau Jawa. Dan tak jarang sungai menjadi sasaran kambing hitam penyebab banjir yang melanda masyarakat. Sejatinya sungai adalah sumber kehidupan, sehingga sekitar sungai banyak dimanfaatkan sebagai hunian dan bahkan kegiatan industri. Dari waktu ke waktu, pemanfaatan lahan itu membuat fungsi sungai turun. Karena sungai tidak hanya menjadi dangkal dan sempit, tapi juga tercemar. Contohnya sungai Citarun, Jawa Barat yang mengalir dari Bandung Selatan sampai Bekasi. Air sungai ini menjadi kebutuhan hidup sehari-hari sekitar 28 juta orang. Namun, pertumbuhan aktivitas masyarakat justru mengakibatkan sungai Citarun tercemar oleh sampah rumah tangga dan limbah industri. Dan sampai sekarang banjir masih melanda beberapa kawasan yang dilewati sungai Citarun. Lantaran pencemaran air sungai Ciliwung di Jakarta juga selalu meluap dan mengakibatkan banjir. Celakanya, penurunan fungsi sungai juga membuat kehidupan di sungai terancam punah. Seperti yang menimpa sungai Brantas, Jawa Timur. Kalau tahun kemarin itu kita masih ketemu 1 banding 14, sekarang yang kita kemarin ketika kita sampling semuanya betina. Terus yang jendel itu juga semuanya betina tahun ini. Rengke itu kita beruntung masih ketemu jantannya, cuma mungkin perbandingannya 60-40 itu jantan. Ikan yang tersisa di sungai Brantas pun mengalami perubahan genetika. Yang paling banyak mempengaruhi dalam perubahan jenis kelamin pada ikan itu kelompoknya estrogenik. Menuju ke masa dewasa, itu pembentukan organ kelamin itu, estrogenik itu mempengaruhi walaupun secara kromosum dia jantan, tetapi perkembangan organ kelamin jantan akan terpengaruh oleh estrogenik. Testosteron tidak bisa termanfaatkan, estrogennya tinggi sehingga arah organ kelamin itu mengarah ke betina.